Ketua Apindo Jabar Kerenci Settlement atau LCS harus didukung para pengusaha karena bisa memperkecil biaya transaksi. Ning mengumumkakan hingga saat ini belum banyak anggota Apindo yang menggunakan LCS. Padahal jumlah anggotanya mencapai 2.500 perusahaan dan 80%-nya melakukan kegiatan ekspor-impor. Karenanya selain berharap sosialisasi terus dilakukan pemerintah, pihaknya pun akan mensosialisasikan penggunaan LCS ke perusahaan anggota Apindo Jabar. Dirinya pun berharap kerjasama penggunaan LCS diperluas ke negara-negara lain, tak hanya Thailand, Jepang, Cina, dan Malaysia. Yang saya mau memberikan informasi adalah bagaimana pengusaha itu akan mendorong supaya LCS ini bisa semakin melebat ke negara-negara yang lain. Tidak hanya ke negara yang tadi sudah disebutkan, Thailand, Jepang, yang harus lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena pengusaha melakukan ekspor ke lebih banyak negara. Tidak hanya negara itu, jadi kita mendorong satu pemerintah untuk terus melakukan peningkatan negara, jumlah negara yang memperlukan LCS. Yang kedua, kita melakukan secara internal, kita melakukan sosialisasi kepada akut-akut, akut-akut yang jumlahnya ribuan itu untuk melakukan transaksi penggunaan LCS. Ning pun belum dapat mengemukakan seberapa besar efisiensi penggunaan LCS karena bergantung pada nilai tukar masing-masing mata uang saat transaksi dilakukan dan kondisi perekonomian saat itu. Tapi dirinya optimis penggunaan LCS dapat mengefisiensikan biaya transaksi karena kondisi ekonomi global yang tengah tidak menentu. Budi Hartati, Bandung TV Chiang, Bandung TV